Budaya nenggung Mungkin terlalu ekstrim kalau Mang Dayat ngomong budaya ini lapunah Tapi sudah nyaris gak pernah dipakai lagi sama Wong Palembang Dengar kata nenggung yakin Mang Cek Bicek rato-rato tahu dan paham apa itu nenggung Budaya Wong Lamo yang untuk niduk ke bayi Tapi Cek Manunian lirik dan lagu nenggung itu Nah ini yang mungkin Mang Cek Bicek belum pernah dengar Apalagi anak muda sekarang Video kali ini Mang Dayat akan kembali ngajak Mang Cek Bicek mengingat atau bahkan mengenal kembali nenggung ini Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedoloh dari Mang Dayat Semakin derasnya arus modernisasi Semakin perlahan Pamitnya sikok-sikok budaya kita Salah satunya budaya nenggung ini Yang dulu niduk ke bayi dengan nenggung Sekarang sudah diganti ke dengan musik Atau dengan buka Youtube Akhirnya dak terbudaya lagi nenggung ini Dan beraksur-aksur makin hilang Setiap daerah, setiap suku Kan tentu memiliki khas masing-masing Bagaimana cara menidurkan anak Nah kalau di Palembang Itu dikenal dengan nenggung Nenggung itu nyanyian Semacam senandung Untuk mengantarkan anak Sehingga terlelap Dan kemudian Isi nenggung Itu biasanya ada solawak Bisa zikir Dan juga Pantun-pantun atau nasihat-nasihat ya Sair-sair juga Namun-pantun atau nasihat-nasihat ya Sudah 你 Kami menanti Baru sekarang kami mendapat Jalan-jalan ke kampung ujung Hari panas terbuka payung Matolentik hidung mancung Makayu bulan di api mendung Anjing ini penjaga toko Restakana dia terimu Kalu pintar kita tenamu Kalu punya hidup sarong Nak minjem jarum sulaman Jangan sampai hilang ukurnya Jadi pada masa lalu Orang-orang tua kita zaman dulu itu Menidurkan anak dengan nenggung dia Sehingga anak terlelap Dan pesan-pesan moral Disampaikanlah dengan nenggung itu Sayangnya nenggung Kalau kita cari hari ini Barangkali sangat sulit Bagi ibu-ibu Yang memahami nenggung lagi Sampai mati Ida kelupo Sayang Nak gugur Gugur lanangko Jangan nimpo Sibatang padi Sayang Nenggung Nenggung Patut dilestarikan lagi Dan ini tentu kewajiban semua pihak Pihak masyarakat Terutama Uang pelembang lewe Harus Kembali melihat Karipan lokalnya Dan bisa merepitalisasi Atau Kembali Mentradisikan Nenggung itu Di masyarakat pelembang Dan dari pihak Pemerintah Karena ini menjadi Warisan budaya Tak benda Tentu harus Dikeliti lebih lanjut Dan kemudian Disosialisasikan Sehingga Nenggung dapat Dipahami lagi Oleh masyarakat Terima kasih Sudah lama kami menanti Sudah lama kami menanti Baru ma'ini Anakku datang Lailah Terima kasih.